bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semua seperti biasa sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita buka dengan berdoa semoga diberikan kemudahan untuk menyerap semua ilmu pada kuliah kali ini berdoa menurut agama dan kebecahan masing-masing dibara silahkan selesai baik untuk pertemuan kali ini kalau kemarin telah kita bahas metabolisme karbohidrat baik katabolisme maupun anabolisme berikutnya kita akan belajar terkait dengan enzim ya terkait dengan enzim jadi kenapa enzim ini perlu kita pelajari karena kalau kalian masih ingat dalam kita belajar metabolisme karbohidrat kemarin bahwa katabolisme dan anabolisme itu bisa terjadi salah satunya karena bantuan dari enzim jadi enzim ini sangat penting ketika kita bicara metabolisme dan dalam mata kuliah biokimia ini baik jadi hari ini kita akan mempelajari enzim kemudian kita akan belajar macam-macam enzim mekanisme enzim itu bekerja seperti apa faktor yang berpengaruh dan lain sebagainya kita mulai dari definisi atau pengertian dari enzim itu sendiri jadi enzim itu merupakan biokatalisator biokatalisator apa itu biokatalisator yaitu suatu bahan dimana bahan tersebut nanti dapat digunakan untuk mempercepat reaksi kimia maka dari itu disebut dengan katalis katalis itu intinya adalah mempercepat reaksi reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup karena dia berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup kita sebut sebagai bio katalisator bio itu kan artinya hidup makhluk hidup tetapi enzim ini tidak ikut bereaksi karena pada akhir reaksi terbentuk kembali jadi dia hanya mempercepat reaksi bagaimana nanti mekanismenya nanti akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya jadi kenapa enzim itu penting salah satunya dia nanti dapat menurunkan energi yang lebih rendah jadi sebuah metabolisme itu bisa berjalan itu salah satunya membutuhkan energi kita sering menyebut activation energi atau energi aktifasi jadi energi untuk beraktifitas metabolisme jadi keberadaan dari enzim itu digunakan untuk menurunkan energi aktifasi jadi ketika metabolisme tadi dibantu oleh enzim maka dia akan membutuhkan energi aktifasi yang lebih rendah ini sebagai gambaran ketika suatu metabolisme itu menggunakan energi aktifasi yang dibantu oleh enzim ataupun tidak dengan enzim sebagai contoh kalian bisa melihat di sini ini merupakan energi aktifasi energi aktifasi di sebelah kiri kemudian di sebelah kanan ketika energi aktifasi itu ada peran serta enzim maka energi aktifasinya akan menjadi turun jadi yang ini ini tidak menggunakan enzim atau unkatalize sementara ini yang menggunakan enzim kalian bisa melihat ya puncaknya itu lebih rendah yang menggunakan enzim artinya apa artinya enzim itu dapat berperan untuk menurunkan energi aktifasi dalam metabolisme paham ya baik berikutnya adalah struktur struktur jadi perlu kalian ingat baik-baik yang namanya enzim itu bukan karbohidrat bukan vitamin bukan lemak tetapi protein jadi enzim itu merupakan salah satu dari protein ketika kita belajar struktur enzim enzim itu sering juga disebut sebagai holoenzim jadi nanti dia tersusun dari protein dan bukan protein jadi struktur enzim kalau yang protein itu kita sebut sebagai apoenzim kemudian enzim yang bukan non atau yang non protein itu kita sebut sebagai kofaktor tetapi yang kofaktor itu nanti berupa ion-ion logam jadi yang kofaktor atau bagian non protein dalam enzim itu merupakan ion logam sebagai contoh Cu tembaga Mg Mg apa apa magnesium K kalium Fe besi dan Na natrium itu sebagai contoh dari kofaktor dimana kofaktor ini merupakan struktur enzim menyusun enzim yang bukan protein tetapi yang perlu kalian ingat tidak semua protein bertindak sebagai enzim jadi tidak semua protein bertindak sebagai enzim tetapi kalau enzim itu boleh dikatakan dia merupakan protein tapi tidak semua protein bertindak sebagai enzim oke berikutnya kita akan belajar sifat enzim sifat enzim itu ada beberapa ada beberapa sifat enzim dimana sifat enzim ini yang pertama itu adalah dia bekerja spesifik atau khusus maksud dari spesifik atau khusus ini adalah satu enzim hanya dapat bekerja pada satu substrat jadi ketika kita bicara enzim itu nanti ada enzim ada substrat dan ada produk atau hasil jadi kalau substrat itu secara simple pengertiannya adalah makanan atau bahan yang digunakan oleh enzim untuk membuat produk jadi bahannya kemudian enzimnya itu ibaratnya adalah pabriknya kemudian produk adalah hasilnya kemudian sifat enzim yang kedua itu adalah enzim bekerja pada suhu tertentu nanti akan kita lebih detailkan bagaimana faktor-faktor yang mengakibatkan tinggi atau rendahnya aktivitas sebuah enzim salah satunya adalah nanti adalah suhu nanti akan lebih detail dijelaskan di situ kemudian juga enzim bekerja pada derajat keansaman pH tertentu sama halnya dengan suhu nanti akan kita lebih detailkan dalam faktor-faktor penyebab cepat atau lambatnya aktivitas enzim selain itu enzim itu dibentuk dalam protoplasma sel jadi enzim itu dibentuk dalam protoplasma sel kemudian berdasarkan aktivitasnya nanti dibedakan menjadi yang pertama endoenzim dan yang kedua exoenzim apa perbedaannya yang endoenzim itu adalah enzim yang beraktivitas di dalam sel tempat sintesisnya atau di dalam sel tempat pembuatannya itu disebut dengan endo endoenzim kemudian ada enzim yang beraktivitasnya yang beraktivitasnya di luar tempat sintesisnya kita sebut sebagai exoenzim ex luar jadi cara menghafalkannya seperti itu dan sebagian besar enzim itu bersifat endoenzim artinya dia beraktivitas di dalam sel tempat sintesisnya atau pembu matanya ini yang sangat penting kalian pahami bagaimana cara kerja enzim pada prinsipnya enzim cara kerjanya itu dibedakan menjadi dua ya menjadi dua dimana dua teori kerja enzim ini dikemukakan oleh dua tokoh yang berbeda jadi yang pertama itu adalah kunci dan anak kunci atau kita sering menyebut lock and key ini dikemukakan oleh emil fisher ini tokoh terkemuka terkait dengan ahli biologis kemudian yang kedua itu adalah teori indus fit atau induksi pas yang dikemukakan oleh Daniel Kaslan jadi kedua teori ini nanti akan menerangkan bagaimana kerja enzim yang ada di dalam proses metabolisme tubuh kita kita akan lihat satu persatu yang pertama adalah teori lock and key atau kunci dan anak kunci jadi seperti gembok dengan anak kuncinya kalian bisa membayangkan bahwa yang namanya gembok itu pasti hanya bisa dibuka secara umumnya itu menggunakan anak kunci tertentu atau anak kunci khusus yang sesuai dengan gemboknya jadi misalkan kalian punya pintu rumah ada kuncinya yang satu kunci pintu depan yang satu kunci pintu kamar kalau misalkan kita mau masuk dari pintu depan kita menggunakan kunci kamar tidak akan terbuka seperti itu teori lock and key jadi gembok dan anak kuncinya itu harus pas jadi enzim itu diibaratkan sebagai kunci gembok yang memiliki sisi aktif jadi enzim itu sebagai gemboknya yang namanya gembok itu kan dia lebih besar daripada kunci karena dia memiliki sisi aktif jadi sisi aktif inilah yang membuat nanti substrat bisa menempel bisa menempel ke dalam enzim sementara itu substrat itu diibaratkan sebagai anak kunci jadi kalau enzim tadi itu gemboknya substrat itu adalah anak kuncinya sebagai penjelasan kalian bisa melihat gambar di bawah jadi enzim itu yang warna merah warna merah ini kalian bisa melihat di bagian atasnya itu kayak ada lekukan lekukan itu yang kita sebut sebagai sisi aktif dimana sisi aktif ini sama persis dengan sisi substrat yang akan ditempel di enzim jadi kalau kalian pernah main puzzle gambar itu pasti disitu harus pas sisi-sisinya itu harus pas supaya nanti bisa ditempel puzzle satu dengan puzzle yang lain begitu juga dengan enzim jadi enzim mempunyai sisi aktif kemudian substrat yang warna hijau ini kemudian nanti substratnya ini akan menempel di enzim kalian bisa melihat pas sekali bentuk dari sisi luar substrat itu sama persis dengan sisi aktif dari enzim sehingga nanti bisa klop bisa seperti gembok dan kunci kemudian di gambar ketiga setelah substrat menempel dengan enzim nanti oleh enzim substratnya akan diubah menjadi produk akan menjadi produk ini sebagai contoh ini substratnya kemudian ini enzimnya kemudian jadi produk jadi produk A produk B jelas sampai disitu terkait dengan teori lock and key jadi sistem kerja enzim yang pertama baik nanti kalau kurang jelas silahkan berniat di grup whatsapp berikutnya ini sebagai contoh ya sebagai contoh enzimnya disebut dengan sukrase ya sukrase apa itu enzim sukrase jadi enzim sukrase itu adalah enzim yang dapat mendegredasi sukrosa atau gula pasir kalian masih ingat ya di pengadaan gisi kita belajar terkait dengan jenis-jenis karbohidrat dimana enzim sukrase nanti dia akan mendegredasi sukrosa atau gula pasir atau gula tebu menjadi glukosa dan fruktosa ya disini sebagai contoh ya enzim sukrase tadi ya mempunyai sisi aktif kemudian ini substratnya ya substratnya berupa gula pasir ya kalian bisa melihat ya ini sisi-sisinya sama persis sehingga nanti dia bisa masuk ke dalam enzim nanti oleh enzim dengan bantuan air ya akan diubah menjadi produk ya jadi akan dipecah menjadi glukosa dan fruktosa dimana glukosa dan fruktosa kalau kalian masih ingat di mata kuliah pengadaan gisi gabungan antara glukosa dan fruktosa akan menghasilkan sukrosa ya jadi setelah menghasilkan produk jadi enzim nanti akan kembali seperti semula sebelum ditampilkan oleh substrat jadi enzim nanti tidak menjadi produk ini sebagai contoh dari log NG baik yang kedua itu adalah indusfit ya indusfit apa itu indusfit jadi intinya adalah di enzim melakukan penyesuaian bentuk untuk perikatan dengan substrat jadi bedanya kalau dengan teori yang pertama tadi teori yang pertama tadi itu harus pas seperti gembok dan anak kunci ya sisi aktif dari enzim dan sisi dari substrat itu harus sama persis tetapi teori yang kedua ini berbeda jadi enzim kalian bisa melihat di gambar ya supaya lebih jelas penjelasannya sisi aktifnya kalian bisa melihat berbeda ya sebagai contoh ini dia lancip ini tumpul ya kemudian ini semacam huruf T ya tapi disini tidak seperti huruf T gitu ya sehingga kalau berdasarkan teori yang pertama pasti enzim tidak bisa perikatan tetapi teori ini mengembukakan bahwa enzim ya nanti dia akan menyesuaikan sesuai dengan substratnya kalian bisa melihat ya ini tidak sama kemudian ketika substrat sudah masuk nanti enzim akan fleksibel menyesuaikan sisi aktifnya ya sehingga nanti ketika enzim dan substrat berikatan menjadi komplek dia nanti akan bisa menjadi produk ya jadi produk jadi bedanya kalau yang gembok dan kunci tadi teorinya itu sama persis gitu ya antara sisi aktif enzim dengan substrat tetapi kalau yang indusfit ini jadi dia teorinya ini mengemukakan bahwa walaupun sisi aktif dari enzim itu tidak sesuai tapi ketika sudah berikatan dengan substrat dia nanti fleksibel akan menyesuaikan bentuk dari substrat yang berikatan sehingga nanti akan bisa menghasilkan produk ini dua teori secara umum yang dipakai ketika mengemukakan bagaimana cara kerja enzim itu bekerja ketika berikatan dengan substrat baik kemudian bagaimana penamaannya jadi enzim itu diberi nama sesuai dengan nama substrat dan reaksi yang dikatalisis sebagai contoh tadi substratnya adalah sukrosa jadi enzimnya adalah sukrasa jadi biasanya ditambah dengan akhiran ase jadi kalau nama-nama enzim biasanya berakhiran dengan ase sukrasa amilase kemudian lipase protease jadi ada yang akhiran ase kemudian secara umum enzim dibagi ke dalam tujuh dengan bebek nanti kalau keluar ujian dibagi menjadi ke dalam tujuh golongan besar ya mau gak mau ini harus kalian hafalkan ya jadi yang pertama adalah oksidoreduktase yang kedua adalah transferase yang ketiga adalah hidrolase yang keempat adalah liase yang kelima isomerase keenam ligase ingat beda ya liase dengan ligase itu beda kemudian yang terakhir adalah polimerase polimerase tidak terasa sudah hampir 20 menit ya padahal kita kuliah hanya sekitar 45 menit ini slide terakhir ya nanti mungkin minggu depan kita sambung lagi terkait secara detail enzim kelas-kelas enzim dan contohnya dan juga nanti faktor yang berpengaruh terhadap kerja enzim baik oksidoreduktase itu intinya adalah memisahkan dan menambahkan elektron atau hidrogen jadi yang namanya enzim itu kan kerjanya sangat spesifik ya by order jadi khusus ya baik contoh oksidoreduktase jadi ini kaitannya dengan oksidasi dan reduksi jadi terkait dengan elektron hidrogen jadi akhirnya prinsip kerjanya itu adalah memisahkan dan menambahkan elektron atau hidrogen kemudian yang kedua transferase jadi cara memahaminya adalah kalian lihat saja penamaan dari enzimnya ya kelas enzimnya transfer transfer itu kan pengubahan transfer dalam bola itu kan transfer pemain itu kan artinya memindahkan jadi transferase itu apa memindahkan gugus senyawa kimia jadi enzim ini enzim transferase ini fungsinya adalah memindahkan senyawa kimia dari tempat satu ke tempat yang lain kemudian berikutnya hidrolase ingat hidro itu kan air ya hidro itu air jadi enzim ini kaitannya dengan air memutuskan ikatan kimia dengan penambahan air jadi fungsinya adalah memutus ikatan kimia dengan bantuan air substratnya adalah salah satunya air hidrolase kemudian liase liase itu membentuk ikatan rangkap dengan melepaskan satu gugus kimia intinya adalah liase itu adalah membentuk ikatan rangkap dengan melepaskan satu gugus kimia kemudian isomerase kalau kalian masih ingat ya materi terkait dengan kimia dasar gitu ya isomer isomer jadi nanti mengkatalisir membantu mempercepat reaksi perubahan gugus isomer dari cis ke trans trans ke cis dan sebagainya kemudian ligase atau sintetase sintesis sintesis itu kan proses pembentukan atau pembuatan maka dari itu ligase atau sintetase ini adalah menggabungkan dua molekul yang disertai hidrolisis ATP jadi dia berguna untuk menggabungkan dua molekul kemudian yang terakhir untuk materi adalah polimerase polimer masih ingat ya mata kuliah pangan dan gisi terkait dengan karbohidrat kita telah belajar pati polimer monopolimer homopolimer dan sebagainya polimer pati dan sebagainya polimerase itu digunakan ya menggabungkan monomer-monomer sehingga terbentuk polimer ya mirip dengan ketika kita bicara monosakarida ya atau gula-gula sederhana dalam karbohidrat menjadi polisakarida ya misalkan semacam itu tapi di sini polimerase ini nanti contohnya adalah terkait dengan DNA polimerase RNA polimerase seperti apa itu saya kira untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu ya nanti kita lanjutkan berikutnya nanti lebih dalam satu persatu terkait dengan jenis jenis enzimnya dan contoh-contohnya dan juga nanti terkait dengan faktor-faktor ya yang menyebabkan atau yang mempengaruhi aktivitas dari enzim terima kasih atas kehadirannya sebelum kita akri mari kita tutup dengan berdoa semoga yang kalian dapatkan ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua berdoa menurut agama dan kepecahan masing-masing dipersilahkan selesai terima kasih atas kehadirannya bila tepik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat menikmati